Kelas 7 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 161 lagi, itu sisi keempat, fokus ke bahasa. Nah, sekarang kita akan mempelajari bahasanya. Dengar bagian A, yang A-nya, dengarkan audio 46, pelajari bagaimana meminta dan memberi informasi tentang skedul kelas seseorang. Nah, tabel keempat satu, itu meminta dan memberi informasi tentang skedul atau mata pelajaran kelas seseorang. Nah, ini ada pertanyaan, ada responnya. Dan ini menggunakan ekspresi what dan ekspresi when. Nah, mari kita dengarkan audionya berikut ini. What do you have on Monday? I have PE, English, and Maths on Monday. What time do you have social sciences? I have social sciences on Thursday at 10.20. What time does she have English? She has English on Wednesday at 1.30. What time does he have Maths? He has Maths on Thursday at 8.40. When do you have Indonesian language? I have Indonesian language on Tuesday and Wednesday. When does she have Art and Culture? She has Art and Culture on Friday. When does he have ICT? He has ICT on Tuesday. Nah, itu dia. Sekarang kita coba terjemahkan. Apa mata pelajarannya di hari Senin? Apa pelajaran kamu di hari Senin? Nah, pelajaran saya PE, olahraga, bahasa Inggris, matematik di hari Senin. Nah, kemudian, Kapan waktunya kamu belajar social science atau ilmu pengetahuan sosial? Pelajaran ilmu pengetahuan sosial itu di hari Kamis jam 10.20. Nah, kemudian, Jam berapa kamu belajar bahasa Inggris? Jam berapa dia ya? Bukan kamu, dia. Dia belajar bahasa Inggris di hari Rabu jam 1.30. Kemudian, jam berapa dia belajar matematik? Dia belajar matematik di hari Kamis jam 8.40. Itu menggunakan ekspresi what. Kemudian, menggunakan ekspresi when. Kapan kamu belajar bahasa Indonesia? Saya belajar bahasa Indonesia di hari Tuesday itu Kamis dan Wednesday Rabu. Nah, kapan dia belajar seni dan budaya? Dia belajar seni dan budaya itu di hari Friday atau Jumat. Kemudian, kapan dia belajar ICT atau TIK? Nah, dia belajar ICT atau TIK itu di hari Tuesday, hari Selasa. Nah, itu dia. Kemudian, kalau ada tips ya, kamu bisa menambahkan time atau waktu setelah hari jika diperlukan. Contohnya seperti ini. Nah, ini harinya, harinya Thursday dan waktunya adalah 8.40. Itu contohnya. Begitu juga, contoh di atas ini. Wednesday, harinya Wednesday, jamnya 1.30. Itu tipsnya ya. Ini contohnya diberikan. Kapan dia belajar ICT atau TIK? Dia belajar ICT di hari Selasa jam 11. Jam 11. Kemudian, dengarkan audio 4.6 kembali. Praktikan memberi dan meminta informasi tentang skedul kelas atau daftar pelajaran kelas. Nah, lanjut. Berikutnya. Nah, perhatikan pada skedul kelas di bawah ini. Bekerjalah dengan teman sekelas kamu. Bergantian, Tektun ini bergantian. Menanyakan dan memberikan informasi tentang skedul atau daftar pelajaran kelas. Pergunakan ekspresi dari tabel 41. Nah, tabel 41-nya ini. Ya, dari ekspresinya what dan when. Nah, ini tabelnya. Skedul kelas seseorang ya. Nah, itu dia. Nah, ini contohnya. Diberikan sesuai dengan skedul yang di atas gambar ini. Yaitu yang A. Dia bertanya. Kapan kamu, apa pelajaran kamu di hari Tuesday itu? Tuesday, hari Selasa. Ya, dia. Saya belajar bahasa Indonesia dan matematik. Nah, ini dia. Bahasa Indonesia dan matematik di hari Selasa. Kemudian, Kapan kamu belajar ICT? Saya belajar ICT itu hari Senin, jam 10. Kemudian, Kapan kamu belajar matematik? Saya belajar matematik di Tuesday and Friday, Selasa dan Jumat. Kemudian, lanjut. Kapan kamu belajar seni dan budaya? Saya belajar seni dan budaya di hari Jumat, jam 10. Nah, itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.